27 eksi tol di Jawa Tengah yang akan mulai ditutup pada 16 hingga 22 Juli 2021. Kita akan bergabung kembali bersama kontributor Berita 1 TV, Rahman Pratama, yang sudah berada di gerbang tol Gayam Sari, Semarang, Jawa Tengah. Rahman, seperti apa kemudian sosialisasi lanjutan terkait dengan penutupan 27 eksi tol di Jawa Tengah? Ya, Patricia dan juga Pak Mirsa, saat ini saya berada di gerbang tol Gayam Sari. Ini adalah salah satu gerbang tol, satu dari tujuh gerbang tol yang ada di kota Semarang, atau menjadi bagian dari satu dari 27 gerbang tol di Provinsi Jawa Tengah, yang nantinya pada tanggal 16 hingga 22 Juli mendatang akan dibutuh oleh kepolisian daerah Jawa Tengah. Saat ini yang dilakukan adalah sosialisasi. Sejumlah running tech sudah dipasang, baik di pintu masuk setiap gerbang tol, maupun di sepanjang ruang sejalan di Provinsi Jawa Tengah. Jadi nantinya jalan tol mulai dari Brebes hingga di Stagen, yang kemudian berjumlah ada 27 eksi tol, akan ditutup sepenuhnya tanggal 16 hingga tanggal 22 Juli mendatang, dan nanti kendaraan yang sudah terlanjur masuk di wilayah Jawa Tengah, maka tidak akan bisa keluar sama sekali di Provinsi Jawa Tengah, dan kendaraan akan kemudian masuk di wilayah Provinsi lain, baik yang dari Jakarta maupun dari wilayah Jawa Timur, juga tidak akan bisa keluar di Provinsi Jawa Tengah. Dan nantinya kepolisian juga akan melakukan patroli pada tanggal tersebut, untuk memastikan seluruh gerbang tol yang ada memang benar-benar ditutup, dan posko penyekatan juga dibirikan di setiap gerbang tol, yang nantinya akan melakukan pemeriksaan kepada kendaraan yang memang nantinya dikecualikan. Jadi memang beberapa kendaraan memang masih diperbolehkan, seperti kendaraan yang medis, maupun kendaraan yang mengangkut logistik, maupun makanan, serta mereka yang memang memiliki surat jalan dan sudah divaksin, dan sudah memunyai persyaratan mobilitas di wilayah Jawa Tengah. Padris, ya. Ya, Rahman, di masa PPKM ini tentunya banyak sekali yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam membatasi mobilitas warga. Di Jawa Tengah sendiri, selain adanya penutupan exit tol, 27 exit tol ini, apa kemudian langkah-langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Tengah? Kita tahu PPKM darurat sudah diberlakukan. Mungkin adakah hal-hal yang secara spesifik dilakukan kemudian di Jawa Tengah? Ya, Patricia, kalau kemudian saya bisa gambarkan di gerubang tol Geyam Sari ini adalah akses sebuah kendaraan yang ingin keluar dan kemudian mengakses wilayah Kota Semarang, kemudian Kabupaten Demak, dan juga Kabupaten Groboken. Dan selain kemudian menutup 27 exit tol, pemerintah atau kepolisian daerah Jawa Tengah, ini akan melakukan pengetatan sebanyak 224 posko atau checkpoint yang didirikan ini di jalur non-tol, baik di wilayah perbatasan antar Kabupaten dan juga kota, maupun pos penyekatan yang berada di Kota Semarang. Pos penyekatan tersebut nantinya akan melakukan razia PPKM darurat, baik kendaraan yang kemudian memang tidak diperbolehkan untuk melakukan perjalanan, maka akan diminta untuk pulang ke daerah asalnya. Ini memang salah satu langkah yang dilakukan kepolisian daerah Jawa Tengah untuk menekan mobilitas. Kalau kemudian kita kemarin sempat melihat evaluasi PPKM darurat pada seminggu yang lalu, bahwa sudah ada penurunan mobilitas sebanyak 30 persen. Dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah sekaligus juga kepolisian daerah Jawa Tengah ini menargetkan penurunan mobilitas lebih dari 50 persen, sehingga kemudian kasus COVID-19 bisa ditekan. Karena memang wilayah Jawa Tengah ini dari awal menjadi sorotan nasional, karena juga kasus COVID-nya cukup tinggi. Bahkan di seluruh wilayah Kabupaten dan Kota juga masuk zona merah, meskipun saat ini sudah ada daerah yang sudah mulai masuk zona kuning, oranya atau memang sebagian sudah masuk zona hijau. Namun karena memang sebagian wilayah masih ada yang zona merah, maka langkah ini diambil sepenuhnya untuk benar-benar mengurangi mobilitas dan nantinya betul-betul menekan angka COVID-19. Terlebih juga polisi maupun pemerintah juga pincar melakukan sosialisasi protokol kesehatan, selain melakukan razia. Patricia. Baik, itu tadi sejumlah langkah yang dilakukan oleh pemerintah maupun juga Satgas COVID-19 untuk mengurangi mobilitas di Jawa Tengah. Terima kasih Rahman Pratama atas informasi Anda. Selalu bertugas kembali, tetap berhati-hati di sana. Pemerintah demikian kontributor Rahman Pratama melaporkan langsung dari sebarang Jawa Tengah.